Terkadang, kehidupan ini seperti alam semesta, kerap berubah tanpa mengenal waktu. Kita sebagai manusia hanya bisa menikmati, mengikhlaskan, dan bersyukur atas perubahan itu. Setelah sempat tertunda beberapa pekan bertualang, Kepo Gorontalo kembali melakukan eksplorasi ke tempat yang begitu epik. Tanggal 23 Juli 2022, kami mencoba menelusuri tempat yang sangat cocok direkomendasikan bagi para pecinta alam. Mungkin karena pandemi, wisata itu belum begitu terkenal di kalangan para pelancong. Atau dikarenakan objek wisata itu masih tergolong baru. Tanpa pikir panjang, saya dan sahabat saya memutuskan untuk mengunjungi destinasi yang bernama Puncak Bumi Cerah. Itulah destinasi yang bakal kami datangi. Entahlah, hingga kini, kami belum mengetahui mengapa puncak tersebut dinamakan Puncak Bumi Cerah. Puncak dengan ketinggian 100 MDPL ini, berada di desa Bulotelangi, kecamatan Bulangu Timur, Kabupaten Buwanebulangu. Memang, destinasi ini terkenal di kalangan para pegiat alam. Akadnya tapi, masih asing di telinga orang awam. Justru itulah, mengapa Kepo Grontalo membuat konten tentang wisata alam yang satu ini. Hari menjelang siang, Seperti biasa, saya bersama teman-teman mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mulai dari logistik, hingga peralatan lainnya yang dikepak dalam satu tasker. Usai beres, kami langsung melakukan perjalanan, dengan menggunakan sepeda motor. Siang itu, kami memulai perjalanan dari pusat pemerintahan Kabupaten Buwanebulangu untuk menuju lokasi. Diperkirakan, kami hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai di lokasi. Langit yang awalnya mendung-murung seketika membirukan wajahnya yang diselemuti awan tipis. Tanpa ada keraguan sedikit pun, kami terus memaju motor dengan sedikit hati-hati. Tak lama berselang di atas motor, kami tiba di depan pelang penanda wisata itu. Hal itu menandakan jika kami sudah berada di desa Bulotarangi. Di depan penanda tersebut, tertulis jika lokasi wisata tinggal satu kilometer lagi. Di simpang tiga yang kecil, kami dipandu oleh warga lokal untuk menuju lokasi. Jalanan yang berbatu dan berdebu memaksa motor kami untuk tetap melaju, menerkam jalanan yang terjal. Sembari memacu motor, ada warga lokal yang memberikan petunjuk jika lokasi yang kami tujuh siang itu tak lagi jauh. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai. Kala itu, kami tiba di sebuah pos kecil untuk memarkirkan kenderaan. Hanya beberapa langkah dari pos masuk, akhirnya kami tiba di lokasi destinasi. Benar apa yang dikatakan orang-orang, destinasi puncak bumi cerah sangat indah dipandang. Riuh kicauan burung endemik Sulawesi yang bersahut-sahutan seketika memberikan rasa damai bagi para pengunjung. Tadkala matahari mulai meredup di ufok barat, sore pun menjelang. Kami pun mencoba menerbangkan drone untuk melihat keindahan destinasi dari ketinggian. Alhasil, cukup menajubkan. Keindahan destinasi kali ini begitu luar biasa. Hamparan pepohonan hijau yang masih asri menjadi poin utama saat berada di lokasi. Hawa sejuk yang dipadukan dengan keindahan alam seketika membuat penat yang bergelantungan di pikiran terlepas habis. Pengunjung sore itu terlihat dengan ceria menikmati destinasi bumi cerah. Kita bisa membayangkan bagaimana rasanya mandi di kolam dengan latar pemandangan dari ketinggian. Tadkala matahari mulai meredup di ketinggian. Terima kasih telah menonton Cahaya matahari yang tidak tampak lagi di langit Tak terasa, sore pun berganti malam Usai menikmati keindahan destinasi sore Kami bergegas untuk masuk tenda Tak lupa kami juga membuat kopi dan menyelamakan api unggun Agar suasana lebih tersangat Terima kasih telah menonton Mati hangatnya kopi dari kejauhan terpampang jelas Gemarlah pelampu rumah-rumah penduduk dari atas puncak Terima kasih telah menonton Malam pun makin larut, barut pun terasa lapar Kami segera mengeluarkan mie instan dari dalam tas Musai menyantap makanan Akhirnya kami tertidur pulas hingga waktu pagi membangunkan kami Dengan mata yang sedikit tertutup Kami mencoba melihat keindahan puncak di pagi itu Benar saja, lukisan Tuhan begitu cantik jelita Dari kejauhan, kami disuguhkan dengan pemandangan kabut pagi Yang menyelimotif puncak bumicara Kami mencoba melihat kejauhan terpampang jelas Saat matahari pagi mulai menempakan diri Puncak bumicara masih saja terlihat mempesona Sayang bagi kami untuk tidak menggabedikan momen itu Terima kasih telah menonton Sembari menikmati keindahan Kami mencoba membuat kopi dan merebus mie instan Untuk sarapan pagi itu Usai sarapan Kami langsung mencoborkan diri ke kolam pemandian Yang ada di atas puncak itu Kami langsung mencoborkan diri ke kolam pemandian Namun, masih banyak pengunjung di tempat ini Yang membuang sampah sembarangan Mereka tidak sadar Jika yang mereka lakukan itu adalah keliru Inilah puncak bumicara Puncak kecil Namun mampu memberikan kesan tentang betapa indahnya lukisan Tuhan Salam Lestari Salam Literasi Dari Puncak Bumi Cerah Buni Bolangu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya